Halo guys, selamat datang di channel TV Otomotif, pusatnya berita otomotif dunia Masa sih 2022 masih pake motor cute dan modelan retro-retro gitu? Emang sih lagi jamannya, tapi jangan salah ya sekarang yang modelan serem-serem gitu juga mulai jadi hits loh guys Yup, salah satunya kayak varian motor yang bakal kita bahas ini guys Sedikit bocoran ya, sejak rilis banyak banget media yang nyebut motor ini sebagai sosok agresif dan juga brutal Di pasar sendiri, variannya bakal nargetin Yamaha N-Max dan Honda PCX sebagai rival utamanya Tapi meski begitu, skutik bongsor satu ini justru digerakin sama tenaga listrik loh Waduh, apa gak salah pilih lawan tuh? Kalian penasaran kan? Tonton videonya sampai akhir ya dan temukan jawabannya Berikut Hot, Motor Matic Gambot baru siap jadi pesaing Matic di Indonesia Versi dari TV Otomotif Super Garang, simak tampilan Max Seal Listrik penantang N-Max dan PCX Guys, FYI, varian Max Seal Listrik ini pertama kali rilis dan dikenalin lewat ajang pameran otomotif terbesar di Italia Apalagi kalau bukan Eikma pada tahun 2021 kemarin Tapi meski debut di ajang otomotif kebanggaan Eropa, ternyata variannya diproduksi di Asia juga loh Kalian pasti penasaran kan? Simpen sampai akhir aja ya pertanyaannya Sekarang kita langsung aja bahas dari segi tampilan dulu Motor ini ibarat monster dengan bodi depan yang khas Sugomi milik Kawasaki Tapi ukurannya dibuat agak gedean dikit dan memiliki 6 buah LED DRL gas Bah, sebanyak itu loh, bayangin Selain itu, bodi depan ini juga dibuat menyatu sampai ke bagian tengah motornya Uniknya guys, waktu kita lihat ke area bodi samping ada gaya khas ala Italjet Dragster di sana ya Kalian bisa lihat di bagian tengah dia memiliki ornamen sasis tubular Kemudian ornamen subframe warna perak hingga area buritanya yang pendek Secara keseluruhan sih, desain motor ini emang kelihatan sangar tapi juga rumit ya guys Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan info terbaru dari channel ini Barisan fitur mumpuni yang perlu kalian tahu Sekarang kita beralih ke perfituran guys Sama ya, kayak yang udah disebutin tadi, motor ini tuh dilengkapin sama 6 buah DRL atau Daytime Running Light berLED Kemudian semua lampu lainnya, kayak headlamp sampai yang bagian belakangnya dan juga sain sama-sama berLED dengan dilengkapi sensor juga Setelahnya ada juga panel speedometer TFT berwarna, side stand safety sensor dan juga fitur keyless Nah, ngomongin soal fitur, sekalian nyambung ke perkakiannya kali ya Dari suspensi dulu deh, motor ini tuh diketahui gunain model upside down fork 33mm untuk bagian depannya Sedangkan yang suspensi belakang menganut monoshock pakai mudguard dan berukuran 218mm Kemudian untuk bagian depannya sendiri, keduanya gunain model Maxxis MA yang depan berukuran 110x80, lalu yang belakang adalah 140x70 dengan velg yang sama yaitu 14 inci Terakhir dari pengereman udah ada sistem ABS dual channel juga loh, kece banget kan? Seberapa bergairah performa maxi listrik? Langsung aja, soal performa motor ini dibekalin sama sebuah baterai berdaya 45Ah ya guys Dan untuk sekali pengisian full, kurang lebih butuhin waktu sekitar 3 jam ya Lalu dengan keadaan baterai full, variannya diklaim bisa melaju dengan jarak tempuh maksimal 115km Sementara untuk kecepatan rata-ratanya adalah 50km per jam Lantas untuk motor penggeraknya sendiri, varian ini punya semburan power mencapai 11kW atau 15 daya kuda Bahkan kabarnya nih, dia juga punya potensi buat ngeluarin tenaga sampai 15kW loh Dan gak lupa untuk torsinya sendiri diketahui sampai angka 35Nm ya guys Lalu yang bikin menarik, ternyata detail power yang dihasilin oleh motor ini sedikit lebih gede ketimbang Yamaha NMAX 155 maupun Honda PCX 160 nih Hmm, gak salah cari lawan nih ceritanya Produksi Asia, berapa kisaran harganya? Biar makin jelas nih ya, kita kasih tau guys Nama Maxi Listrik ini adalah OVBike CTX Meski awalnya motor ini dirilis di ajang Eikma, tapi fakta menarik Di balik itu adalah OVBike CTX ternyata diproduksi oleh pabrikan otomotif asal Asia Lebih tepatnya di negeri Taiwan yang juga bernama OVBike Terakhir guys, sayang banget untuk masalah harga sampai sekarang belum diketahui berapa harga dari satu unit Maxi Listrik ini Dan bahkan semakin kesini juga belum ada sinyal nih untuk kemungkinan rilisnya di tanah air Tapi kalaupun ada perkembangan informasi terkait dua hal ini, akan diupdate lagi ya Siap ngerasain sensasi berkendara yang yahut dari OVBike CTX ini guys? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya Semoga informasi tadi bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Sekali lagi mari membangun channel TV Otomotif dengan cara klik tombol subscribe Like, share dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya Sampai jumpa di video berikutnya